Klien saya ini sering mencium bau makhluk halus setelah memiliki khuda macan putih. Nah bagaimana penjelasannya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmatullahi wabarakatuh, salam bahagia dan semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbul Alamin. Jumpa lagi dengan saya Pak Ramtoni. Kali ini saya akan menceritakan ya kasus dari klien saya yang mengaku sering mencium bau. Yang apa namanya bisa menjadikan ciri-ciri kehadiran makhluk halus. Nah kenapa hal ini bisa terjadi? Ya sebenarnya untuk masalah ini itu sudah pernah saya bahas. Silahkan Anda bisa cari di channel Aba Ramtoni ini dengan kata kunci, setelah memiliki khuda macan putih, pasca indera ini menjadi lebih peka. Namun di video ini akan saya bahas ulang. Nah seperti yang sudah sering saya katakan, bahwasannya salah satu manfaat dari khuda macan putih adalah untuk menajamkan kepekaan batin seseorang. Nah salah satu efek dari tajamnya kepekaan batin ini adalah pasca indera manusia menjadi lebih peka terhadap hal goib. Jika dibandingkan dengan ketika tidak memiliki khuda macan putih. Nah jadi sebenarnya untuk fenomena seperti ini itu umum ya, dirasakan oleh para pemilik khuda macan putih. Ya hanya saja yang menjadi sangat peka ini itu berbeda-beda. Ada yang penciumannya, ada yang penglihatannya, lalu pendengarannya, dan bahkan mungkin merasakan lebih dari satu panca indera tersebut. Yang peka juga banyak. Nah jadi sangat mungkin terjadi mata Anda ini sering melihat hal-hal yang goib. Tabir goib ini menjadi sangat tipis dan sesekali mungkin ya Anda akan melihat. Nah begitulah begitulah pendengaran Anda. Anda mungkin akan sering mendengar-mendengar apa ya, kayak suara ya, dari dimensi yang berbeda dengan dimensi dunia nyata. Nah jadi tidak harus penciuman yang bisa mencium bau-bau yang dari alam lainnya. hanya saja kebanyakan itu memang yang merasakan fenomena ini itu memang dari penciuman dan pendengaran. Nah untuk penglihatan ini tidak sebanyak dari penciuman atau pendengaran tersebut. Dan sebelum saya tutup ya, insya Allah untuk fenomena ini tidak ada efek negatifnya sama sekali. Nah jadi aman-aman saja gitu. Tidak perlu khawatir. Nah saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan ya buat saudaraku semua. Untuk Anda yang ingin konsultasi untuk masalah kodamacan putih, ingin memahar sarana atau menggunakan agman, media kodamacan putih, atau ingin konsultasi untuk masalah-masalah spiritual yang lainnya. Silahkan Anda bisa menghubungi saya langsung atau Anda juga bisa lewat asisten saya dengan Mas Adi. Silahkan Anda bisa menghubungi di nomor yang sudah tertera di deskripsi video ini. Lalu jangan lupa Anda subscribe channel ini. Karena masih banyak sekali ya video yang menarik yang saya ingin untuk Anda lewatkan. Saya Bahram Dhani, pamit undur diri. Wallahu'l-mawfiq, lakwa mitarik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, Allah SWT, 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 Allah SWT,